Intro Keok di tangan tim promosi, A9 langsung mengamuk di bursa transfer Manajemen A9 yang dikomandoi Paolo Maldini dilaporkan baga mengamuk di bursa transfer pas keiro senari dipermalukan tim promosi Spezia Kekalahan atas Spezia memang bukan hal spele Pasalnya, hasil tersebut berdampak besar bagi posisi A9 di papan klasemen Liga Italia Saat ini, A9 berada di posisi runner-up dan berjarak 2 poin dengan Inter Milan Akan tetapi, Inirazuri masih menyimpan satu tabungan laga yang belum dimainkan Artinya jika menang, Inter Milan bakal makin memperlebar jarak dengan rival abadinya itu Di sisi lain, kekalahan tersebut juga menunjukkan sisi kelemahan A9 Utamanya di sektor lini belakang yang diisi Matteo Gabia dan Pieri Kalulu Suka atau tidak, kedua palang pintu ira senari itu belum bisa menjadi pelapis padan untuk menambah kepergian Simon Kerr maupun Fika Yutomori Jurnalis Sky Sport Luca Marchetti membocorkan Jika setelah hasil buruk kontra Spezia, A9 bakal menggencarkan buruannya pada sosok back tengah anyer Ia pun menyebut, tiga kandidat yang bakal diboyong Maldini, siapa saja mereka Menurutnya, ketiga nama tersebut adalah Eric Bailey, Abdur Diallo dan Nicola Casale Marchetti tak mengecilkan kemungkinan sosok lain Akan tetapi saat ini, Eric Bailey, Abdur Diallo dan Nicola Casale Telah berada di daftar teratas calon kuat back tengah anyer Asenile Dari ketiga nama tersebut, Nicola Casale berpotensi besar menyingkirkan Eric Bailey maupun Abdur Diallo Pasalnya, back Verona tersebut sudah terbukti kualitasnya di Liga Italia Berbeda dengan Eric Bailey maupun Abdur Diallo Yang sama-sama belum pernah mencicipi kerasnya rumput di negeri Pisa Di samping itu, Nicola Casale juga dibantrol harga yang relatif lebih murah ketimbang Eric Bailey maupun Abdur Diallo Ditaksir, kepergiannya dari Verona hanya akan menelan biaya tak kurang dari 10 juta euro Kendati demikian, keinginan Asenile untuk menggiat Nicola Casale diprediksi tak akan mudah Pasalnya, Lazio juga terpantau mengamati situasi back berusia 23 tahun tersebut Bahkan, Maruzio sehari dilaporkan sudah dapat lampu hijau untuk merekrut Nicola Casale Romagnoli belum terima tawaran kontrak baru, Milan jadwalkan pertemuan Alessio Romagnoli hingga saat ini masih belum menerima tawaran perpanjuan kontrak dari AC Milan Dengan kontak krusial diantara kedua pula pihak dikabarkan bakal digelar dalam waktu dekat ini Selain Frank Cassie, Rossoneri juga tengah berupaya merubahari kontraknya bersama Rossoneri Yang kontraknya akan berakhir musim panas ini Kendati demikian, hingga sejauh ini mereka belum mendapatkan tanda tangannya Back tengah 26 tahun tersebut telah melewati pertandingan pada tahun 2022 ini Termasuk 3 Giornata Serie A akibat positif COVID-19 Yang membuat lini pertahanan Milan sempat mengalami krisis serius Akan tetapi, yang telah dinyatakan negatif dan kemungkinan besar Akan kembali ke starting 11 club dalam 2 big match kontrak Juventus dan Inter Kembali ke masalah pembaharuan kontrak, Toto Sport menyebutkan bahwa negosiasi antara kedua belah pihak saat ini tengah macet Rossoneri telah mengajukan tawaran pertama mereka kepada sang kapten Yang menegaskan bahwa ia bersedia dipotong gajinya dari yang saat ini ia terima Sebesar 5,5 juta euro atau 88 miliar rupiah per musim Dalam beberapa pekan ke depan, akan ada kontak baru antara kedua belah pihak untuk membahas situasi tersebut Tawaran dan tuntutan akan sekali lagi dibahas dan jika Milan gagal mencapai kesepakatan dengan sang pemain Maka remahnya Li akan meninggalkan raksasa Serie A tersebut dengan status bebas transform musim panas ini Dapat diskon, AC Milan segera permanenkan Pietro Pellegrini Dapat diskon, AC Milan segera permanenkan Pietro Pellegrini Sangat percaya akan potensi besar yang dimiliki oleh Pietro Pellegrini Striker pinjaman dari AS Monaco, kabarnya akan segera dipermanenkan oleh Irosoneri Sejak datang pada musim panas tahun lalu, Pietro Pellegrini baru memainkan 6 pertandingan tanpa gol ataupun asis Faktunya di Milan kerap ia habiskan di meja perawatan karena cedera kambuhan yang ia idap Mengutip laporan jurnalis Gianluca Di Marzio, AC Milan berencana untuk mempermanenkan Pietro Pellegrini dari AS Monaco Manajemen Irosoneri semakin mantap untuk melakukan kerencananya itu setelah Monaco bersedia untuk memberikan diskon Jika mereka tertarik untuk membeli sang striker secara permanen Dalam laporannya itu, Di Marzio mengatakan jika AC Milan akan membeli Pellegrini dengan mahal senilai 4 juta euro Dalam klausur peminjamannya musim panas lalu, Milan sebenarnya diharuskan menebus pemain berusia 21 tahun itu di angka 6 juta euro Namun demikian, setelah Milan mempermanenkan Pietro Pellegrini, klub akan meminjamkannya ke Torino sampai akhir musim ini Ildia Foloroso berharap, dengan menit bermainnya yang lebih banyak, Pellegrini akan dapat menemukan form terbaiknya di Turin Selain itu, manajemen Milan juga berharap dengan meminjamkan dua pemainnya ke Ildoro, yaitu Pobega dan Pellegrini Dapat memudahkan langkah mereka meng-get back Torino Primer pada jendela transfer musim panas mendatang Lekas bangkit Milan, Juventus dan Inter menunggumu Lekas bangkit Milan, Juventus dan Inter menunggumu Sebab dua lawan beras sudah menunggu Rosneri, yaitu Juventus dan Inter Milan Milan menjamu Spezia di San Siro, selasai 18 Januari 2022 dini hari waktu Indonesia Barat Dengan misi meraih 3 poin demi melewati Inter Milan di puncak kelas semen seri E Merumain menyerang sejak menit awal, Milan sejatinya punya kans untuk memimpin di menit ke-43 lewat penalti Tio Hernandez Tapi malah melebar, untung 2 menit setelahnya, Raffaella mampu membawa Milan unggul 1-0 di akhir babak pertama Sayangnya, Milan kehilangan kendali di babak kedua dan gawangnya harus kebebolan gol Kevin Agudelo di menit ke-64 Milan sempat bikin gol lagi di menit ke-90 lewat Entera Beach, tapi dianulir wasit karena terjadi pelanggaran lebih dulu Tua rumah harusnya takluk dengan skor 1-2 karena gol Emanuel Giesi di menit ke-96 Milan pun gagal menyalip Inter dan kini malah tertahan di posisi kedua klasemen dengan 48 poin selisih 2 poin Hasil ini terbilang mengecewakan karena Milan seharusnya bisa menang atas Spezia yang secara kualitas berada di bawah Belum lagi, Milan punya 25 attempts sepanjang 90 menit yang gagal dimaksimalkan jadi gol Kini tinggal ditunggu bagaimana pelatih setan merah Stefano Pioli bisa membangkitkan lagi semangat anak asunya Sebab Milan sudah ditunggu dua rival beratnya yaitu Juventus dan Inter Milan Milan akan menjamu Juventus Senin 24 Januari 2022 di Nihari Waktu Indonesia Barat besok sebelum menghadapi Inter pada 6 Februari Milan tak boleh terpleset karena bisa-bisa semakin jauh dari pesaingan dengan Inter dalam perburuan gelar juara Apalagi, Milan kini sudah didekati oleh Napoli yang cuma bertelisi 2 poin di posisi ketiga klasemen Kami tidak pantas kalau hari ini, kesalahan yang kami buat perlu junggul penyama kedudukan Kami harus memperbaiki itu, laga ini memacu motivasi kami untuk laga berikutnya Pujar Pioli seperti dikutip Football Italia hood Mereka 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 Saat Sampai Mereka Vale I Terima kasih telah menonton!